selamat menikmati bathena saya sudah 3 bulan yang lalu sudah mendapatkan dan menanam anggur hijau yang jenis bathena dan di pagi hari tadi saya sempatkan diri untuk mampir di perkebunan pertanian di daerah tempat saya memang khusus menjual-jual bibit dari anggur, strawberry bermacam-macam tanam tumbuh saya mendapatkan jenis tanaman anggur yang yang jenis brazil ini telah saya dapatkan saya memiliki satu polybag saya beli di tempat pertanian tadi saya ingin membudidayakan bagaimana caranya menjadikan pohon anggur jenis brazil ini berbuah dan menjadi banyak akan saya uji coba dan saya memiliki dua jenis anggur anggur model pepohonan ataupun anggur yang model merabat sering kita ketahui jenis-jenis anggur memang banyak macam beredar bermacam-macam jenis cuman saya memiliki dua jenis akan saya coba budidayakan saya sekarang ini memang belum belum paham benar tentang budidaya anggur saya ingin mencoba intinya saya masih formula mohon maaf terhadap senior-senior petani anggur saya hanya sedikit menunjukkan tanaman anggur brazil dan bashena akan saya budidayakan mudah-mudahan menjadi banyak dan insyaallah akan berbuah semua tanam tumbuh harus kita coba menelidiki kekurangan ataupun kelebihannya ini temu hari saya membuat tentang tanaman strawberry jahit merah ataupun cabut pelangi ya alhamdulillah sudah mulai menghasilkan ini saya akan menambah lagi dengan budidaya anggur ini baru memiliki dua jenis insyaallah ke depan akan saya cari yang model jenis lainnya ini umur lebih kurang tiga bulan dari penanaman anggur bathena ini model utamanya saya tadinya hanya memiliki satu polybag seperti yang saya beli tadi pagi ini yang model brazil saya juga baru formula baru sekali ini ingin mencoba budidaya anggur dan yang ini jenis brazil dan yang ini jenis bathena merambat yang ini model pepohonan insyaallah ke depan akan saya budidayakan menjadi banyak dan berbuah intinya saya masih formula kawan-kawan ingin belajar dan saya terus bertanya terhadap senior-senior tadi pun saya membeli bibit anggur brazil ini saya bertanya bagaimana caranya budidayanya agar dia berbuah dan menjadi banyak bibitnya seperti apa sudah saya tanyakan insyaallah ke depan akan saya praktekkan dan masalah pupuk ataupun penyemprotannya sudah saya tanya semua dan juga perawatannya juga tergantung perawatan kita masing-masing untuk dia berbuah ataupun kesuburannya kepada kawan-kawan yang telah senantiasa menikmati tutorial di channel protainimuda76 saya mohon dukungannya terima kasih telah berkenan untuk mampir mohon dukungannya ya kawan-kawan dengan cara like, komen subscribe dan share apabila kawan-kawan tidak merasa keberatan ataupun kata-kata saya yang kurang pas saya mohon maaf wajar saja saya masih formula apalagi di tanaman anggur ini saya akan mencoba bagaimana caranya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.